Intro Menko PMK Muhajir Effendi telah secara resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas arus balik lebaran mula 24 April 2023. Kakor Lantas Polri, Irjen Paul Firman, Santia Budi yang ikut mendampingi Menko PMK mengatakan para pemudik yang berangkat balik menuju Jakarta mendapat pengawalan. Pengawalan dilakukan untuk memastikan para pengendara tidak melebihi batas kecepatan. Irjen Paul Firman juga mengingatkan bahwa rekayasa lalu lintas arus balik bisa saja berubah menyesuaikan dengan situasi di lapangan. Ini skema untuk rencana penanganan arus balik. Nanti masyarakat yang akan kita lepas satu arah dari sini yang akan kita kawal tentunya di depan dengan harapan tidak terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran kecepatan yang membahayakan. Pada kesempatan ini saya juga sekaligus menghimbau kepada mereka yang sudah masuk terlanjur di jalur yang normal untuk arah Jakarta tidak kemudian nanti berpindah lajur ke sebelah kanan karena lebih longgar. Ini dibuka untuk lancaran bersama. Saya minta pelanggaran ini jangan betul-betul dilaksanakan seperti pelaksanaan tahun kemarin. Yang kedua, nanti skema yang kita laksanakan adalah dinamis. Tadi Pak Menko menyampaikan sampai kilometer 70. Tadi baru saja kami dapatkan perkembangan dari arah Jakarta ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang ke arah Bandung. Ya, masih sama karena liburnya mungkin masih cukup sehingga kita akan sangat mungkin merubah ini nanti sampai kilometer 72. Sampai Cikopo, jadi yang dari arah barat masih bisa berkesempatan untuk tetap memanfaatkan jalur yang ada di sana. Ini yang saya katakan dinamis. Tapi nanti dimasuk di jalan Cikampek akan kita laksanakan maksimal dua kontraflow menuju Jakarta sampai kilometer 47 dan seterusnya tinggal tergantung kepadatan yang akan kita terima di dua hari mudik pada gelombang pertama. Ya, karena gelombang kedua masih akan kita perkirakan pada satu weekend nanti akan terjadi lagi. Moga-moga ini masyarakat bisa memanfaatkan penyebaran ini untuk kita tidak berpadat-padat di jalur jalan tol. Kemudian informasi penting yang perlu saya sampaikan adalah jika, ini saya katakan jika, ternyata beban tol sangat tinggi kami akan mengeluarkan kendaraan-kendaraan dari jalan tol ke jalur arteri. Ini kenapa? Ini membantu untuk tidak terjadi stag di jalan tol yang dimana masyarakat yang berada di dalam pasti tidak akan memperoleh layanan maksimal. Toalet tidak ada, makanan mungkin juga kurang. Oleh karena itu, nanti bagi masyarakat yang karena kondisi harus kita keluarkan dari jalan tol untuk bisa mengerti. Di jalan arteri, terutama pada saat malam hari masyarakat tokal sudah istirahat. Jadi jangan khawatir bahwa lancar itu tidak selalu harus di jalan tol. Tolong ini disampaikan dan kami berharap kerjasamanya karena di luar justru kesempatan untuk terlayani jauh lebih baik. Ada pertanyaan beberapa skema ganjil genap ini juga sangat mungkin kita laksanakan. Jadi kalau hari ini adalah genap masyarakat yang akan melakukan perjalanan coba tolong dilihat mobilnya. Kalau nomernya genap berarti insya Allah tidak akan terkena kebijakan ini. Jadi ganjil genap ini hanya berlaku di jalan tol. Jadi yang ganjil nanti akan kita tahan di pintu tol untuk kita arahkan ke jalan arteri. Jadi bisa tetap semua melakukan perjalanan. Saran kami untuk yang arteri bisa dilaksanakan pada malam hari karena mengingat sudah agak sepi. Nah ini catatan-catatan penting yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat untuk menjadi maklum. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya, pengertiannya, dan terima kasih kami sampaikan bahwa pada saat pasangan mudik kemarin ini bisa kita laksanakan bersama. Sekarang tinggal tugas kita melayani masyarakat untuk balik dengan selamat tentunya sampai tujuan arahan yang disampaikan oleh Bapak Menko tadi untuk kita laksanakan bersama-sama di lapangan. Rekayasa lalu lintas harus balik ke Lebaran 2023 dibagi dalam dua periode. Periode pertama mulai hari Senin 24 April hingga Rabu 26 April 2023. Untuk one-way dimulai dari kilometer 414 Kalikangkung hingga kilometer 72 Cikampek. Kemudian untuk kontraflow dari kilometer 71 sampai kilometer 47 Kerawang Barat. Di periode kedua mulai Sabtu 29 April hingga selasa 2 Mei 2023. One-way mulai di kilometer 414 Kalikangkung hingga kilometer 72 Cikampek. Lalu kontraflow dari kilometer 71 sampai kilometer 47 Kerawang Barat. Tim NTMC PORI melaporkan untuk PORI TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.